Halo pola supporter, gimana kabarnya? Semoga dimana pun pola supporter berada selalu siap yang pastinya. Nah, balik lagi sama aku Ti, disini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi serta pelasa-pelasa menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya saya mati buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai pembahasannya. Liga Spanyol kan udah mulai bergulir ya bola supporter, setidaknya udah beberapa pekan tuh bergulir. Nah, pas banget nih kali ini aku bakal nge-review sedikit nih dua klub besar yang udah berlagak di Liga Spanyol dan bakal digadang-gadang jadi juara di Liga Spanyol musim ini di bola supporter. Emang siapa aja sih mereka? Yang pertama itu adalah Real Madrid. Nah, Real Madrid sebenernya cukup adem-ayem ya di ursa transfer musim ini, soalnya mereka cuma mendatangkan dua pemain baru tuh yang pertama ada Antonio Rudiga dari Chelsea nah, yang kedua ada Aurelian Cemenya dari AS Monaco yang satu gratis, satu dibeli itu bola supporter selain itu mereka juga kehilangan beberapa pemain mereka nih, seperti Gareth Bac, Isco Marcelo, Casemiro itu bola supporter, wah sedih banget ya nah, selain itu di musim lalu sih mereka juga dipandang minim rotasi ya bola supporter bermainannya, tapi walaupun minim rotasi mereka bisa jadi juara di Liga Spanyol loh musim lalu ditambah lagi juara Liga Champions tuh musim lalu, keren banget ya bola supporter nah, yang kedua itu ada Barcelona Barcelona sih sebenernya musim ini boros banget ya, beli pemain mereka beli pemain-pemain bagus tuh bola supporter, kayak ada Robert Lewandowski Andres Christensen, Frank Casey dan lain-lain sampai-sampai mereka sedikit sulit ya buat mendaftarkan pemain mereka tuh bola supporter, ditambah lagi mereka kan sebenernya sekarang lagi sedikit krisis ya di masalah keuangan mereka tapi masih aja tuh bisa mendatangkan pemain-pemain bagus nah, katanya juga nih Safi sih yang nge-request buat mendatangkan pemain-pemain bagus biar memperkuat sekuat mereka tuh bola supporter nah, kalau dilihat dari perbandingan dua klub di atas, menurut bola supporter siapa nih yang lebih cocok jadi juara di Liga Spanyol ini apakah Real Madrid atau Barcelona kalau kita dilihat-lihat ya, kalau Barcelona sih seharusnya sih bisa memberikan performa terbaik mereka ya kalau udah mendatangkan pemain-pemain baik seperti itu nah, kalau Real Madrid nih yang kita pandang minim rotasi apakah bisa jadi juara Liga Spanyol musim ini lagi apakah tangan dinginnya Carlo Ancelotti bisa bikin Real Madrid buat juara Liga Spanyol lagi nih musim ini boleh banget nih komen yang pendapat kalian di bawah siapa nih di antara mereka berdua yang bisa jadi juara di musim ini kita lihat ya bareng-bareng nantinya pastinya aku bakal update terus nih buat kalian oke, segitu informasi yang bisa aku berikan semoga informasi yang aku berikan memanfaat terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau udah di like di komen, dan subscribe jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini I'm signing up see you on the next video bye-bye selamat sihat ya Bola Sporter terima kasih sudah menonton silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter selamat sihat 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 ya Bola Sporter